Untuk mempertahankan hidup setiap hewan, Tuhan yang maha kuasa telah menciptakan mereka dengan kemampuan memangsa yang unik satu sama lain. Mulai dari hewan berukuran kecil hingga besar, hewan darat, di laut dan di udara, semuanya memiliki kemampuan dalam melumpuhkan mangsanya. Dari sekian banyak spesies hewan di dunia fauna, berikut 7 hewan yang memiliki kemampuan berburu terbaik versi on the spot. Ikan yang satu ini memang sudah terkenal sebagai salah satu hewan dengan kemampuannya berburu yang hebat. Hew putih besar adalah jenis hew dengan kemampuan berenang yang sangat baik. Mereka pun dapat melompat tinggi ke atas permukaan air untuk menangkap mangsanya. Hew putih jenis ini memiliki lebih dari 200 gigi tajam yang bergerigi. Sementara masing-masing giginya dapat tumbuh hingga sepanjang 7 cm. Lebar mulutnya sendiri dapat mencapai lebih dari 40 cm. Walaupun panjang tubuhnya mencapai 12 cm, namun jangan anggap ia lamban dalam bergerak. Karena dengan dukungan bentuk tubuhnya yang padat, Hew putih besar dapat melakukan serangan secara tiba-tiba dan sangat mematikan. Ia sering menyelam ke kedalaman air, membuka mulutnya lebar-lebar, lalu menyerang mangsanya yang berada di atasnya secara tiba-tiba. Kemudian ia akan membiarkan mangsanya menjadi lemah, lalu mulai memakannya. Karena aksinya ini, seringkali kita melihat Hew ini muncul ke permukaan saat meletukkan aksi berburunya. Jenis-jenis ular beracun memang banyak ditemukan di Afrika. Namun di antara jenis-jenis ular beracun itu, nama Black Mamba rupanya pantas menjadi pemburu dengan peredikat terbaik. Sebenarnya Black Mamba adalah jenis ular pemalu dan sering bersembunyi di antara semak-semak. Namun ular ini memiliki sifat yang agresif, di mana mereka mampu melakukan serangan yang sangat cepat kepada musuhnya. Serangan ini tidak hanya dilakukan sekali saja, namun berkali-kali untuk memastikan bahwa bisanya telah masuk ke dalam tubuh musuhnya itu. Hal inilah yang membuat gigitan Black Mamba bisa berakibat sangat fatal bagi masanya. Julukan sebagai si raja hutan memang tidak salah bila kita menyebut nama singa. Hewan ini memiliki kemampuan berburu yang sangat baik. Singa adalah jenis hewan yang mampu menggunakan kecerdasannya dalam berburu untuk mengatasi keterbatasan mereka yang cepat merasa kelelahan jika harus mengejar mangsanya terlalu jauh. Walau kemampuan singa dalam mengejar mangsanya memang sangat cepat, namun singa bukanlah perlari yang sempurna. Untuk mengatasi kelemahannya itu, para singa akan bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk berburu mangsanya. Pada awalnya, singa akan memilih buruan yang paling lemah dalam sebuah kawanan hewan. Lalu dengan dipimpin seekor singa jarkan, kawanan singa ini akan mengendap-endap di antara semak-semak sedekat mungkin dengan mangsanya itu dari berbagai penjuru. Setelah merasa cukup dekat untuk melakukan penangkapan, mereka pun akan melompat dan mulai melakukan pengejaran. Kepul berhasil mendekati hewan buruannya sehingga akan menggigit bagian tubuhnya hingga mereka terjatuh dan akan menunggu hingga mangsanya itu masih lemah. Ikan pemanah atau archerfish adalah jenis ikan air payau yang memiliki kemampuan unik dalam berburu mangsanya. Ia mampu melumpuhkan mangsanya yang berada di atas permukaan air. Dengan menyemburkan air melalui mulutnya secepat jatuh secara akurat dari jarak sejauh 2 meter. Tembakan air ikan ini mampu menjatuhkan serangga yang sedang bergelantungan pada sebuah ranting pohon. Setelah mangsanya itu jatuh, ikan ini akan berenang dan mengejar untuk kemudian menyantapnya. Semburkan air yang sangat kuat ini dihasilkan saat ikan menekan lidah pada lekuk mulutnya. Kemudian ikan pemanah akan menutup insangnya dan mendorong air melesat ke arah mangsanya dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Semburkan air yang berasal dari mulutnya diklaim lebih kuat dibandingkan dengan 6 kali kekuatan ototnya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang hidup di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Nusa Tenggara. Hewan yang didaulat sebagai satu dari tujuh keajaiban dunia ini ternyata pandai berenang, berlari dengan cepat, dan memiliki gigitan yang mematikan. Panjang tubuhnya dapat mencapai 3 meter, dan ternyata panjang ekornya pun bisa sepanjang tubuhnya. Cara Komodo berburu mangsa terkenal brutal. Mereka sering berlari mengejar hewan buruannya, lalu menggigitnya dengan liurnya yang beracun. Air liur Komodo seringkali bercampur sedikit darah, karena giginya hampir seluruhnya dilarpisi jaringan gigi fa. Sementara mereka makan, jaringan gigi fa sering tercambik. Hal ini membuat Komodo mampu menciptakan lingkungan pertumbuhan yang ideal untuk bakteri mematikan yang hidup di mulut mereka. Hebatnya, seekor Komodo mampu melumpuhkan mangsa, bahkan dengan ukuran yang mencapai 2 kali ukuran tubuhnya sendiri. Dalam kerajaan burung, status sebagai pemburu terbaik rupanya disematkan pada The Golden Eagle atau Elang Emas. Burung dengan rentang sayap yang mencapai lebih dari 2 meter ini memiliki kelopak dalam yang transparan pada matanya. Kondisi itu membuat mereka dapat melihat saat terbang dengan tingkat ketajaman hingga 4 kali lebih baik dari mata manusia. Ini artinya seekor elang yang sedang terbang di ketinggian 300 meter dapat melihat dengan jelas seekor mangsa di wilayah seluas hampir 4,5 meter persegi dari lokasinya terbang. Bentuk paruhnya mampu mencapai daging dalam ukuran kecil. Cakarnya yang melengkung mampu mencengkeram mangsanya. Selain itu, kaki dan sayapnya pun dapat membawa beban berat sambil terbang kembali ke sarangnya. Cara elang ini untuk membunuh mangsanya pun cukup unik. Ia akan membawa hewan buruannya terbang tinggi, membenturkan mangsanya ke tebing, atau menjatuhkannya dari ketinggian hingga mangsanya itu mati. Setelah itu, ia akan mulai membangsa hewan tersebut. Tarantula merupakan salah satu jenis lama-lama dengan ukuran yang sangat besar. Dengan tubuhnya yang berbulu lebar, hewan ini memang terlihat menyeramkan. Tarantula sendiri dikenal memiliki racun yang sangat mematikan yang berasal dari pari mereka. Mereka hidup dengan menggalelumang di bawah tanah, di permukaan tanah, serta di atas pohon. Tarantula sering bersembunyi dan menunggu hingga mangsanya datang. Setelah itu, ia akan menyerang meraih mangsanya dengan menggunakan kaki-kakinya yang panjang. Sang predator kemudian akan menghancurkan tubuh mangsanya itu dengan menggunakan rahannya. Selanjutnya, Tarantula akan memuntahkan kembali mangsa itu untuk kemudian menelannya kembali. Dengan racunnya, Tarantula dapat melumpuhkan dan memangsa seekor burung yang lebih besar dari ukuran tubuhnya. Pemirsa, itulah tujuh hewan pemburu terbaik versi Onesport. Terima kasih telah menonton!